Ya, mengenai cagar budaya, jadi spesifik kita bicara mengenai bukan budaya, Paslo nomor tiga menjawab kesan cagar budaya. Dan tadi beliau menekankan kepada pentingnya juga mengaitkan dengan pariwisata. Saya melihat bahwa ini adalah pandangan yang positif dan ini juga kami alami dalam program 99 hari Kofifa Emil. Pada saat kami dilantik, program kami adalah tunjangan untuk para penjaga situs cagar budaya. Karena di Jawa Timur ini banyak cagar budaya yang juga budaya religi. Yang saya paham juga Gusan ikut melestarikannya, betul. Dan juga dalam kaitan dengan wisata, banyak sekali desa-desa wisata yang bukan saja menawarkan panorama yang indah, tapi juga heritage sejarah. Dan Jawa Timur Alhamdulillah adalah salah satu yang paling langganan dalam hal unggulan desa wisata di Kementerian Pariwisata Tingkat Nasional. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Baik, mohon tenang. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan kembali calon wakil gubernur nomor urut tiga untuk merespon kembali jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut satu dan dua. Waktu Anda satu menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silahkan Bapak. Terima kasih Mas Lukman, Mas Emil. Kayaknya cocok nanti kalau saya jadi, akan saya angkat menjadi konsultannya. Jadi yang saya lihat bahwa memang yang paling penting adalah keberpihakan anggaran. Kita berbicara kemanapun, tapi kalau misalnya keberpihakan anggaran, postur anggaran tidak mengarah ke sana, tidak akan bisa terjadi. Program tidak dibangin dengan anggaran, maka itu hanya sebuah mimpi dan hanya itu sebuah harapan belaka. Selama ini mari kita cek berapa alokasi anggaran untuk perawatan jagar budaya dan juga berapa alokasi anggaran untuk pariwisata kita. Padahal pariwisata adalah aset dan juga devisa negara yang tak akan hilang sampai kapanpun. Nah inilah yang dilakukan oleh Dubai bagaimanapun dia sadar bahwa minyak akan habis, maka dia optimalkan di dunia pariwisata. Maka mudah-mudahan kita semua sadar bahwa pariwisata adalah suatu devisa yang bisa menghasilkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Timur.